Assalamualaikum teman-teman Di video kali ini Aku lagi membuat serundeng kelapa ya Karena ada acara maulid nabi Di tempatku pasti Membuat nasi kuning Dan pastinya ada Serundengnya Disini aku membuat serundeng khas Jawa Timur Rasanya dijamin Oenak Pedas, manis, gurih Dan pastinya pakai Bumbu khas Jawa Timur Ini kelihatan banget ya Serundengnya mawur banget Yang ingin tahu proses pembuatannya Ikutin terus ya Videonya sampai habis Oke disini Aku sudah siapkan bahan Untuk membuat serundeng kelapanya Tentunya bahan-bahan ini Mudah didapat ya Di daerah kalian Kita siapkan Satu butir kelapa Ini Kelapanya Aku menggunakan kelapa Setengah muda dan setengah tua Sedang sejang saja Cabai besar Ini menggunakan empat buah Bawang putih Bawang putih Bawang putih Daun jeruk Ketumbar Jintan Pencur Kunyit Jahe Lengkuas Kalian pastikannya Jangan menggunakan bawang merah Karena disini aku tidak menggunakan bawang merah Gula pasir Gula merah Dan kereng Selanjutnya Kita ke proses selanjutnya ya Oke disini kita siapkan cobek Lalu kita masukkan Bawang putih Kunyit Jahe Kencur Ketumbar Dan kita masukkan Untuk cabai merahnya Disini aku tidak menambahkan cabai rawit Karena ini sudah pedas ya Nantinya Jangan lupa Tambahkan jintan Ini pasti lebih enak Setelah itu Kita masukkan Garam Dan kita haluskan Sampai benar-benar halus ya Oke ini bumbunya Sudah setengah halus Kita haluskan sebentar lagi Oke setelah halus Kita sisihkan Setelah itu Kita panaskan minyak Untuk minyaknya Jangan terlalu banyak ya Disesuaikan saja Setelah minyak panas Kita masukkan Bumbu yang sudah kita haluskan Kita tumis Menggunakan api kecil Supaya bumbunya tidak gosong Kita masak Bumbunya Sampai setengah matang Dan hal harum Kita terus mengaduk ya Supaya bumbunya tidak gosong Oke setelah minyak menyusut Lalu kita masukkan Daun jeruk Ini aku menggunakan 5 lembar daun jeruk Lalu kita masukkan Lengkuas yang sudah kita geprek Lalu kita tumis kembali Setelah bau daun jeruknya sudah harum Lalu kita masukkan Satu sendok makan gula putih Dan satu setengah sendok makan gula merah Kalau kalian punya gula batok Juga bisa Jauh lebih enak Disini aku menggunakan gula merah Lalu kita aduk sampai Gulanya larut ya Dan jangan lupa Kita beri air Ini tadi Sisa bumbunya Tak kasih air Kan sayang banget ya Kalau tidak dipakai Untuk airnya Sekitar setengah gelas Atau 100 ml Untuk airnya Jangan terlalu banyak ya Nanti Serundengnya bisa basah Setelah itu Kita masak serundengnya Sampai airnya menyusut Dan jangan lupa Tambahkan penyedap rasa Sesuai selera Ini opsional ya Untuk penyedap rasanya Dan kita masak Sampai air dari bumbunya ini Meresap dan menyusut Oke setelah airnya sudah menyusut Sekarang kita masukkan Kelapa yang sudah kita parut Lalu kita aduk Sampai tercampur rata Dengan bumbu Dan kita masak Menggunakan api kecil Ini aku masak Serundengnya Sekitar 20 menit ya Aku masaknya Agak lama Supaya nantinya Serundengnya Tidak mudah basi Dan awet Tips dari agung Memasak serundeng itu Harus kita aduk Terus menerus Supaya tidak gosong bawahnya Oke ini sudah hampir mateng ya Serundengnya Jangan lupa Kalian kalau masak serundeng itu Menggunakan api Paling kecil ya Supaya tidak gosong Oke ini Sepertinya Sudah mateng Dan serundengnya Mawur banget ya Sudah kelihatan Kalian bisa lihat sendiri Warnanya cantik banget Dan rasanya juga Enak banget loh Ini ada pedes Manis Dari gula merah Dan gula pasirnya Ada rasa guri Oke guys Ini ya Hasilnya Serundeng Kelapa Pedes Manis Gurih Kalian bisa lihat sendiri Warnanya juga Super cantik Banget ya Dan rasanya Dijamin enak Dan bikin Nagi Oke disini Aku mau cobain ya Serundengnya Kalian bisa lihat sendiri Serundengnya Mawur banget Tapi ini tidak kering Sama sekali Dan rasanya Juga enak banget Oke aku mau cobain dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Kita akan coba Kita coba sedikit saja Rasanya Enak banget guys Terima kasih ya Yang sudah menonton Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Di video aku Supaya aku Jauh lebih bersemangat lagi Untuk membuat Video-video selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Si sequences